Truk milik BPBD pengendali karhutlah dan polisi dikerahkan untuk menyalurkan air bersih ke rumah warga di Jalan Poros Berau, Tanjung Selor, tepatnya di Gunung Tabur. Ini dilakukan karena warga kawasan tersebut mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Ke Polres Berau AKBP Stephen John Limanopo menyatakan, kegiatan ini digelar dalam rangkaian HUT ke-72 Humas Polri. Wilayah ini dipilih karena terdapat 4 RT yang krisis air bersih. Segera pelaksanaan bagi sosial berupa pembagian air bersih dan sembahkong kepada masyarakat di Gunung Tabur. Ini merupakan bagian dari program Bapakak Polri dan juga untuk memperingatkan ulang tahun Humas Polri. Jadi kita memberikan air bersih kepada masyarakat yang di sini, dimana sampai saat ini masyarakat di kampung Gunung Tabur, peluaran Gunung Tabur masih belum terkoneksi dengan jaringan pipa air bersih. Mendapat bantuan air bersih warga senang. Mereka mengaku krisis air bersih mulai dirasakan sejak Juli 2023. Selain dari polisi, pasokan air bersih juga didapat dari PDAM. Berarti ini pengaruh musim kemarau apa ya? Iya, musim kemarau. Nah, untuk mengantisipasi kekeringan air di warga di sini seperti apa Pak sebelumnya Pak? Kalau yang kemarin-kemarin kami kita disuplai sama air bersih dari yang dari PDAM. PDAM. Meski senang mendapat pasokan air, namun warga berharap kemarau segera berakhir agar tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.